Halo Assalamualaikum Wr Wb Sagitarius Jumpa lagi dengan saya Arya di suami 8 9 10 dalam pembacaan prediksi perasaan dia kepada kamu ya ini umumnya jadi sesuaikan aja pertama ada kartu 3 of pentacles yang kedua ada queen of wands ya ini berdasarkan kartu yang sudah saya syafil kemudian 8 of pentacles kemudian 9 of cups kemudian knike of cups kemudian 2 of cups kemudian 7 of of wands 8 of sword lalu 6 of pentacles dan 2 of wands oke beberapa dari kalian ya mungkin kalian ini dealing sama cinta segitiga ya jadi dia sudah pasrah ya dengan hubungan ini ya memang dia menyayangi kamu namun mungkin ya beberapa dari kalian itu orang ini mungkin kalian sudah menjalani hubungan sejak lama dan orang tuanya tidak merestui ya ada beberapa yang begitu dan ada lagi yang menjalani cinta segitiga cinta segitiga makanya disini dia tertahan dengan orang ketiga ini ya antara orang tua atau karena dia sudah terikat gitu ya kemudian kemudian di queen of wands war ya ya akhirnya dia pasrah ya dia pasrah bahwa hubungan ini tetap dipertahankan tapi ya dia jalani saja gitu ya dia memiliki harapan tapi dia tidak berdaya juga ya kemudian di egg of pentacles dia ingin hubungan ini tetap berjalan saja dulu ya jika dia jarang ketemu sama kamu bukan berarti dia bukan berarti dia itu tidak apa ya tidak peduli ya tapi memang dia sedang sibuk dengan pekerjaan ya makanya kalau kalian yang punya cinta segitiga ya mungkin dia sudah berkomitmen saja ya bukan dia belum ada yang belum menikah tapi dia menjalani dua hubungan gitu ya dia ingin melepaskan pasangan dia ya dan dia ingin fokus ke pekerjaan ya fokus ke pekerjaan dia dulu ya dia ingin pokoknya dia ingin mencapai tujuan hidupnya dulu dia ingin berbahagia gitu ya ya kalau sudah mencapai finansial yang cukup dia akan datang kepada kamu ya kalau kalian sedang bermasalah dalam dalam cinta segitiga ya saya rasa dia disini lebih menyanyi kamu ya saya tidak melihat ada jadi tidak terlalu kuat ya kalau orang ini sudah menikah ya belum tidak terlalu kuat tapi saya melihat disini mungkin dia sudah terlanjur berkomitmen dengan pacar dia ya tiba-tiba dia ketemu kamu dan dia merasa sayang kepada kamu ya namun disini beberapa dari kalian mungkin dia sedang ingin mencari pekerjaan dulu atau dia fokus ke pekerjaan dulu ya sampai dia sudah bisa membahagiakan kamu sudah siap membahagiakan kamu dia akan datang kepada kamu kalau pun kalian lagi break atau ada masalah dia ingin datang meminta maaf ya karena disini ada ke night of cups ya ya kurang lebih seperti itu ya dia ingin berkomitmen dengan kamu ya namun dia ingin fokus ke pekerjaan dulu ya agar ya pokoknya dia ingin kamu percaya bahwa dia sibuk saat ini itu demi kamu gitu ya jadi dia itu sedang berjuang ya atau saya melihat disini beberapa dari kalian ingin menjalin komitmen ya menjalin komitmen menjalin komitmen kalau dia sibuk bekerja ya dan jarang kita mau yang penting kalian sudah jalan percaya satu sama lain dan dia tidak mau ada kecurigaan dalam hubungan kalian ini dan untuk mengenai orang tua dia ya 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 itu tadi dia harus memantapkan finansial dari dia dulu baru dia akan minta persetujuan dari orang tua dia ya saya melihat disini orang tua dia ini atau keluarga dia ini tidak menyetujui karena mungkin mereka tidak mereka ingin dia itu mantap dulu dengan finansial supaya bisa bersatu dengan kamu kalian itu bahagia gitu jangan ada kendala-kendala gitu karena ya tidak dipungkir ya kalau kita hidup ini kan bukan cuma cinta aja yang dimakan ya kan jadi itulah yang orang tua dia mau kepada dia sehingga dia masih tertahan mungkin orang tua dia menyarankan dia untuk fokus ke pekerjaan dulu ya ya jadi beberapa ada yang sudah berkomitmen namun ditinggal pergi untuk bekerja dan beberapa lagi baru akan memulai komitmen ya kemudian di Ace of Swords dia ini sudah membulatkan penteket dia ya ya itu karena ada Six of penteket juga jadi diantara kamu dengan ibunya itu atau orang tua dia ya mungkin dia punya beban ya untuk dalam keluarga juga jadi dia ingin kamu menerima dia ya dan menerima jika dia menanggung menanggulangi keluarga dia gitu jadi dia ingin kamu ya mungkin dia ini tulang punggung keluarga ya jadi dia ingin kamu mengerti gitu ya bahwa sebagian yang dia punya itu harus dia bagikan kepada orang tua dia mungkin pasangan dia sebelumnya itu pelit ya menguasai dia sehingga dia ingin mencari pasangan yang bisa menerima bahwa dia itu adalah tulang punggung dalam keluarga dia gitu ya kalau kamu menerima dia dengan keluarga dia dan tidak keberatan bila dia menanggung ya mungkin ya kalian akan suruh rumah dengan ibunya ya orang tua dia ya ya kalau dia melihat tanda-tanda bahwa kamu memang mengetujui dan mau berkomitmen dengan dia ya tetap dia akan meninggalkan yang tidak cocok itu yang 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 pelit atau apa tadi itu yang pasangan dia sebelumnya yang sudah tidak harmonis lagi gitu ya atau pasangan dia yang sudah berkomitmen sebelum dia mengenal kamu dia akan siap mengenal apa ya meninggalkan orang itu demi melanjutkan hubungan ini ya kita lihat disini ada two of sword ya di bottom of the deck ada two of sword ya sepertinya dia masih stuck ya dia masih bingung ya jadi kalau diantara kalian ada yang resonet terus ada yang nyambung sama yang yang saya baca disini kalau memang kalian pernah ada yang mengalami hal seperti ini ya tanya hati kamu ya apakah kamu tidak keberatan ya saya melihat disini kamu masih bingung ya beberapa dari kalian memang kalian setuju ya tapi kalian masih berpikir panjang karena tergantung juga dengan penghasilan yang didapat ya tapi sama disini kalau kamu memberi dia jawaban ya dia tetap menerima kamu kalau kamu menerima maka dia akan lanjut ya karena dia ini beberapa dari kalian dia sudah trauma dengan masa lalu dia jadi dia penuh dengan kebimbangan ketika dia berduin lagi dengan orang lain dia penuh kekhawatiran gitu aja ya jika kamu menerima dia dengan orang tua dia tidak keberatan jika dia menanggulangi orang tua dia yang sisa ibunya saja yang masih hidup atau saudara dia kalau kamu menerima itu ya udah karena yang dia ingin membahagiakan kamu membahagiakan saudara atau orang tuanya dia juga gitu ya namun disini dia belum bisa sebenarnya disini dia belum bisa untuk sementara ini masih stagnan karena dia masih memantau situasi dulu ya memantau reaksi kamu dulu ya beberapa dari kalian seperti itu ya dan dia untuk melepas itu dia butuh proses ya untuk melepas dari pasangan dia terdahulu atau komitmen dia terdahulu ya dia butuh proses dulu ya ya beberapa dari kalian mungkin ada yang naksir kamu ya mungkin di tempat kerja kalian ya ada yang berdilin dengan orang yang lebih lewasa ada yang berdilin dengan seumuran ya ada yang childish disini ya ada yang ben apa ya beri karena orang ketiga disini ya ada juga yang tapi terlepas dari semua pemasangan kalian ini pasangan orang ini ya yang kalian pikirkan ini dia akan ingin datang untuk minta maaf untuk memperkuat hubungan kalian ya kalau yang masih mencari cinta akan ada seseorang ya ini menawarkan komitmen dengan kamu ya oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh